Wahabi baru-baru membuat onar lagi Tidak henti-hentinya wahabi itu membuat masalah Mengatakan wali songo itu cerita yang tidak jelas Cerita fiktif Karena wali songo tidak ada yang meninggalkan kitab Subhanallah Ini berarti sudah mengancam Tidak hanya mengancam diniah dan akidah Tidak hanya mengancam perjuangan aswaja Ini sudah mengancam eksistensi Indonesia Sebagai negara yang notabene Membela, melindungi, dan melestarikan cagar budaya Mari seluruh komponen masyarakat Indonesia Stakeholder Indonesia Mulai dari pemerintah, aparat, dan ahli ilmi Para cendekiawan muslim Para pakar-pakar sejarah Dan tak terlupakan generasi pesantren Yang notabene adalah penerus perjuangan wali songo Bergerak satu padu bersatu Dengan segala skill masing-masing Kami, walaupun bodoh Walaupun tidak tahu banyak tentang masalah keilmuan Merasa terpanggil Merasa memilih kewajiban Untuk membela Mengkanter Statement Kalimat-kalimat wahabi Masalah wali songo Coba kita awali dari yang terpendek Kang wahabi Kakek saya itu ada Buyut saya ada Sampai tujuh buyut saya ada Kenapa? Karena Meninggalkan saya Rumahnya Juga masih ada Kuburannya juga ada Peninggalan masjidnya juga ada Saya tidak ketemu sama kakek saya Kakek saya juga tidak meninggalkan kitab Tapi saya yakin Karena saya adalah cucu keturunannya Berarti Tanpa kitab Belum menggunakan tulisan Menunjukkan wali songo ada Karena apa? Karena keturunannya masih banyak Di antaranya saya Di antaranya saya Masjid Lihat Seluruh tempat-tempat Makam wali songo Peninggalan masjidnya Para wali juga masih Segar bugar Di temak Masjid Agung temak Bintoro Peninggalan wali songo Di Kadilangu Ada masjid Sunan Kalijoko Di Derajat Ada masjid Sunan Derajat Turunannya sampai sekarang Memiliki pesantren besar Yakni Romo K. Haji Gofur Terus cari apa lagi Makamnya Semuanya makam wali Ada Dan masih Dilestarikan Diziari ribuan Itu kalau bukan wali Tidak ada yang siara Kalau bukan orang keramat Yang punya magnet Dengan ketulusan dulu Waktu perjuangan Tidak ada yang siara Mungkin Anda Kalau meninggal Tidak ada yang siara Seperti para wali Masya Allah Terus Masalah Kitab manuskrip Tidak harus berjilid-jilid Karena perode Para ulama Itu macem-macem Dan Prioritas Pejuangan ulama Sesuai Masa Rasulullah Sebagai pemilik Sumber wahyu Dengan kalimat Kalimat Rasulullah Tidak punya tulisan Rasulullah Tidak punya tulisan Kalau ada juga Tidak ketemu Itu adalah tulisan Para sahabat Hadis-hadis-hadis Itu tulisan Para sahabat Para sahabat Membukukan Dengan hadis-hadis-hadis Kemudian Ada tabiin Tabiin-tabiin Mulai mengijiti hadis Dauh Rasulullah Sehingga muncul Usuludin Usulul faqih Kaidah-kaidah faqih Kemudian muncul Kemudian Para Mujtahit terjeh Mujtahit fatwa Kemudian muncul Para mujtahit Mujtahit Musanifin Pengarang kita Pengarang kita Macam-macam-macam Itu memang awalnya Berangkat dari Tren Masing-masing Masa Dan kebutuhan Di masa itu Sehingga Karena mungkin Sudah dianggap cukup Dan ruang Ijtihat Sudah lebar Sekali Wali Songo Berangkat Meninggalkan Gujarat Meninggalkan Timur Tengah Meninggalkan Palestine Menuju Asia Menuju Afrika Dan Di Indonesia Sembilan orang Dengan Perjuangan 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 Karena Indonesia Jawa Adalah masyarakat Yang masih Memeluk Hindu Buddha Tidak Membutuhkan Kitab Membutuhkan Kelewesan Spiritual Membutuhkan Kelewesan Emosional Dengan Membawa Seabrak Ilmus Tekstualnya Cukup Sehingga Muncul Budaya Dipadukan Dengan Agama Yang awalnya Indonesia Tidak Mengenal Tuhan Dikenalkan Dengan Berbagai macam Budaya 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 Minta Apa lagi Dan tulisannya Juga ada Usamkan Keliru Mencarinya Coba Di Museum Nasional Ada Di Temak Bintoro Peninggalan Wali Songo Ada Tulisan Tulisannya Di Derajat Peninggalan Sunan Derajat Ada Di Bunang Peninggalan Sunan Bunang Ada Di Gunung Jati Cerebon Ada Usam Tidak Kesana Di Ampel Itu sumurnya Sunan Ampel Sampai sekarang Ada Minta Apa lagi Saya khawatir Sampai Tidak Percaya Sama Nabi Nabi Yang lahin Karena Tidak Punya Tulisan Saya khawatir Saya tidak Percaya Dengan Nabi Adam Saya tidak Percaya Dengan Nabi Nabi Yang bukan Rasul Karena Tidak Punya Tulisan Saya khawatir Saya tidak Percaya Dengan Malaikat Ridwan Tidak Punya Tulisan Saya tidak Khawatir Kira-kira Keturunan Siapa Mungkin Saya tidak Tidak Punya Embah Tidak Punya Kakek Tidak Punya Buyut Tidak Punya Tulisan Ya Allah Tulisannya Ada Itu ada museum Masing-masing Di museum Besar Nasional Juga Ada Saya Penggemar Ziarah Wali Songo Ngala Berkah Tapi saya Tidak Menceritakan Yang sifatnya Sifatnya Bukan ilmiah Kalau masalah Isyaroh Berkali-kali Mendapat Isyaroh Yang berkaitan Dengan Wali Songo Berkaitan Dengan Wali Songo Bahkan Banyak Teman saya Ketika Ziaroh Dipanggil Sunan Kali Joko Masya Allah Terus Sekali lagi Mari Ini Kalau dibiarkan Indonesia Yang rukun Indonesia Yang melindungi Budaya Dan Cagar Budaya Prasasti Di Magelang Ada Candi Pura Budur Berdampingan Dengan Masjid Besar Masya Allah Di Jogja Ada Candi Perambanan Bersandingan Dengan Masjid Ini Kalau dibiarkan Akan Hancur Kalau sampai Wahabi Membesar Di Indonesia Kalau sampai Wahabi Mengakar Di Indonesia Jamaahnya Semakin Banyak Akhirnya Ada Bidah 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 Takfiri Takfiri Pengkafiran Pengkafiran Subhanallah Tidak bisa Membayangkan Mari Kita Kembalikan Indonesia Yang Rukun Ayem Tentrem Bisa Menjadi Perekat Antara Budaya Dan Agama Wahabi Mengatakan Masya Allah Katanya Perjuangan Wali Songo Banyak Tidak Benar Dengan Syariat Menggunakan Wayang Kulit Wayang kulit itu kenapa ada Dengan wayang kulit Wabi mengatakan itu larangan syariat Larangannya dimana Yang dilarang itu membuat patung Yang manusia ketika dikasih nyawa hidup Wali seorang tidak mungkin Membuat itu Yang dibikin adalah patung gepeng Yang tangannya saja Lebih panjang daripada kakinya Mungkin sampai pernah lihat Manusia yang tangannya lebih panjang Itu sudah dipikir dengan kebijakan Oleh wali seorang Masya Allah Tidak mungkin hidup Wayang kulit itu Yang dilarang oleh syariat itu adalah Ketika dikasih nyawa hidup Masya Allah Dan umum saja Dan kami tidak pernah ngaji kitab taklim Di taklim itu dikatakan Allah malaikat tidak akan masuk Dalam rumah ketika di rumah itu Ada gambar dan anjing Ternyata masih bisa diartikulaksikan Masih bisa ditakwilkan Yang dimaksud rumah adalah hati Yang dimaksud gambar itu adalah Penyakit-penyakit hati Pikiran-pikiran yang nyeleneh-nyeleneh-nyeleneh Yang dimaksud anjing adalah penyakit-penyakit hati Seperti riak, sumah, takabur, saling menyalahkan Berarti kalian Yang rumahmu kotor dengan anjing dan Rumahmu kotor dengan gambar-gambar Penuh dengan kebencian Merasa benar sendiri Ya malah itu yang tidak dimasuki oleh Yang dilarang oleh syariat Sekian mudah-mudahan Wahabih dapat tidak ya Sekian mudah-mudahan Indonesia aman-aman-aman Aman-aman-aman-aman